Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang menjelaskan tentang kitab Aqidah Nagoman Aqidah yang telah dipulis oleh Guru Beli yaitu Syekh Ahmad Al-Fusyasi Dari kitab-kitab dia yang berjudul Mantul Al-Fusyasi Marilah kita mulai pertemuan kita pada sementara ini Agar apapun yang kita pelajari semuanya di berkaitan Allah Dan menambahkan pengetahuan dan ilmu Tentang Tauhid Di hadratin Nagir Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Oli jami'ahkan min al-ambiyak wal-mursalin Oli sahabatnya jamin, oli bayit-tayibin Oli jami'ahul-insalihin Bikulimatan lahum minna jami'an al-Fatiha A'udhu billah minasya'in to'an ya'udin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah urabbas al-Fatiha Ar-Rahman ur-Rahim Malik ya'un-insalihin Iyaratana'abudu'a'iyyata nasta'ayin Surah al-Fatiha Surah al-Fatiha Surah al-Fatiha Surah al-Fatiha 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 Amin Al-Fatiha Walijami'ahul-insalihin Bidjalanul Nisa Al-Helawat Al-Fatiha 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 selamat menikmati Al-Qushashi, wasshaykh Ahmad bin Ali Al-Sinawi, wasshaykh Sibolwatullah bin Sardahullah, wasshaykh Wajihu bin Al-Alawi, wasshaykh Muhammad Ghul, wasshaykh Al-Had Zahuru Quduri, wasshaykh Hadiyatullah Sarmaz, wasshaykh Alaqad bin Shattori, wasshaykh Abdullah Al-Shattori, wasshaykh Muhammad Arif, wasshaykh Muhammad Ashik, wasshaykh Adikulima Waru'an Nahar, wasshaykh Yudhina di Toriqa Shattoriya, wasshaykh Muhammad di Toriqa Shattoriya, wasshaykh Yudhina, wasshaykh Calliq now, wasshaykh Yudhina, wasshaykh. wasshaykh Eveehaam Pharam Thrica Alay wasshaykh Shattoriya, wasshaykh Shattoriya. wasshaykh Alay N Kindha, wasshaykh Delvah wasshaykh Shattoriya, wasshaykh Alay wasshaykh Yasach, wasshaykhgenommen A'udzubillah minasyaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ma'anikiyamikim, iyakana'budwa, iyakana'sta'anihdina, sirakun mustaqim, sirakun ladin al-amita'anihim, wa'idam mazlubi'anihim, wa'lambalim, amin. Wa'li yami'i masyayyikina, yang tarifah syatoriyah di Indonesia, wa tarifah akmaliyah di Indonesia, Menuhum Syekh Iyai Haji Adi Nasihul Umam, wa'li yai'i Nurul Islam, wa'li yai'i Abdul Haris, wa'li yami'i masyayyikina, Syekh Ja'uddin Khuswandi, wa'li yai'i Nurwarji, wa'li yai'i Nurwarji, wa'li yai'i Al-Ilahi, Al-Aliah Lahum minna jami'an Al-Fatiha A'udhu billahi minna syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyakan a'budwa, Iyakan a'sta'ini Dina syarabtal mustaqim Syarabtal ladhina al-amta anayhim Wairil makdubi anayhim Walam dalin, amin, amin Ya Rabbil alamin Kita lanjutkan Apa yang sudah kita baca Pada kesempatan yang lalu Yaitu lanjutan tentang Keterangan dari Hujatul Islam Imam Al-Ghazali yang dicatat Oleh Syahiburim Al-Qurani Tentang hakikat Wihdatul wujud Yang pada kesempatan Yang lalu kita sudah membahas Bahwa dalam kitabnya Kitab Mishkatul Anwar Imam Al-Ghazali menyebutkan Bahwa para ahli Ma'rifat itu ketika mereka Taroko, naik Dari alam nisbi Ke alam hakikat Mereka Ketika Mi'raj mereka telah sempurna Mereka menyaksikan Dengan Musyahadah Bahwa Tidak ada wujud Yang ada Kecuali Allah Ta'ala Bahwa segala macam Sesuatu itu Hakikatnya adalah Halikun Hancur Tiada Binasa Kecuali Hanya Wajah Allah Yang ada Alias Dat Allah Yang ada Dan Keterangan ini Dilanjutkan lagi Oleh Imam Al-Ghazali Bahwa Zaman Atau Ketiadaan Selain Allah Itu Tidak terbatas Oleh waktu Alias Minal Fi waktin Minal Awkot Ataupun Dari satu Waktu ke waktu Yang lain Kondisi ini Tetap ada Bahwa Yang ada Itu hanya Dia Zat yang Maha kuasa Selama Lamanya Dan Memang Seperti itulah Yang digambarkan Selain itu Ba'innakula Syai'in Siwahu Bahwa Segala Sesuatu Selain Dia Iza U'tubira Zatuhu Min Haythu Zatihi Apabila Dilihat Dari Dirinya Sendiri Dari Zatnya Sendiri Maka Yang lain Itu Dianggap Ada Mahdoh Tidak Ada Secara Mutlak Karena Yang ada Hanya Allah Maka Yang lain Adalah Tidak Ada Secara Mutlak Kalau Kita Lihat Dari Sisi Allah Wa'idha U'tubira Min Al-Wajih Ladi Yusr Yasri Ilayhi Al-Wujud Apabila Dilihat Dari Sisi Dimana Makhluk Itu Menerima Wujudnya Atau Eksistensinya Alias Dilihat Dari Sisi Makhluk Maka Makhluk Itu Ru'iya Mawjudan Itu Dianggap Atau Kelihatan Ada Tapi La'firati Tapi Secara Zat Sebenarnya Juga Tidak Ada Lakin Minal Wajih Ladi Yali Mujidu Tapi Dianggap Ada Karena Adanya Yang Mewujudkannya Alias Ada Karena Ada Sebab Ada Yang Mewujudkannya Fayakunul Mawjud Wajuhullah Maka Dari konsep ini Kita pahami Bahwa yang ada Hanya Allah Karena yang lainnya Itu Hanyalah Ada Karena Disebabkan Ada Oleh Allah Atau Kalau kita Bisa Bikin Analogi Ibarat Sinar Sinar Sumber Sinar Sinar Itu Adalah Wujud Yang Ada Sumber Sinar Itu Wujud Yang Ada Sedangkan Sinar Sinar Yang Keluar Dari Wujud Itu Hakikatnya Adalah Bagian Dari Sinar Tersebut Berarti Yang Ada Sumber Sinar Itu Kalau Kita Analog Seperti Itu A Alias Yang Lain Hakikatnya Juga Tidak Ada Faya Kunul Mawjud Wajuh Allah Ta'ala Fakullu Syai'in Fakulli Syai'in Wajahani Maka Segala Sesuatu Itu Memiliki Dua Wajah Dua Sisi Wajuhun Ila Nafsi Sisi Yang Mana Disini Dipandang Dari Dirinya Sendiri Wajuhun Ila Robi Dan Sisi Lainnya Adalah Memandang Zat Tuhannya Fawa Bi'tibari Wajihi Nafsihi Padahal Ketika Kita Memandangnya Dari Sisi Dirinya Sendiri Hakikatnya Dia Itu Tidak Ada Karena Dia Ada Dengan Adanya Proses Dari Tuhan Atau Diwujudkan Ada Dari Tuhan Maka Hakikatnya Dia Tidak Ada Wa Bi'tibari Wajhi Allah Ta'ala Ada Ketika Dianggap Atau Dilihat Dari Wujud Dari Wajah Atau Dari Sisi Allah Itu Oleh Allah Dianggap Ada Ada Karena Diwujudkan Fa Idhal Mawjuda Ketika Tidak Ada Hal Yang Ada Ilallah Kecuali Allah Maka Yang Lainnya Itu Tidak Ada Kecuali Hanya Allah Azalan Wa Abadan Dan Konsep Ini Tidak Dulu Saja Tidak Pada Zaman Azali Namun Juga Selama Lam Namanya Bahkan Tidak Memerlukan Waktu Atau Memerlukan Menunggu Sampai Hari Kiamat Konsep Seperti Ini Ada Namun Ini Ada Seterusnya Alias Bahwa Yang ada Itu Hanya Allah Yang Lainnya Itu Hakikat Adanya Itu Karena Diadakan Allah Berarti Hakikat Yang Diadakan Oleh Allah Itu Tidak Mandiri Sesuatu Yang Tidak Mandiri Itu Hakikatnya Tidak Ada Karena Dia Bertopang Atau Bersender Kepada Zat Yang Ada Maka Hakikatnya Yang Bersender Ini Tidak Ada Tidak Perlu Menunggu Sampai Hari Hari Kiamat Sehingga Kita Mendengarkan Suatu Seruan Seruan Yang Memanggil Di hari Kiamat Nanti Yaitu Seruannya Berupa Suatu Pertanyaan Siapa Kerajaan Milik Siapa Kerajaan Hari Ini Kita Kita Kalau Sudah Di Hari Kiamat Nanti Otomatis Akan Menjawab Lillahil Wahidil Kohar Tidak Perlu Menunggu Hari Itu Sekarang Pun Kita Pahami Bahwa Semuanya Itu Juga Milik Allah Bal Hada Nida Layufar Sama'ahum Abadan Walam Yafhamu Min Walam Yafhamu Min Makna Qawli Lahita'ala Qawli Ya Dan Pemahaman Ini Atau Seruan Ini Itu Hakikatnya Tidak Meninggalkan Pendengaran Kita Selama-lamanya Alias Ungkapan Ini Selalu Berdengung Dalam Benak Kita Hakikatnya Milik Siapakah Alam Ini Milik Siapakah Kerajaan Ini Milik Siapakah Hidup Ini Milik Siapakah Diri Ini Semuanya Pasti Jawaban Dalam Diri Kita Semuanya Adalah Milik Allah Tuhan Yang Maha Esa Laki Maha Perkasa Tidak Perlu Menunggu Hari Kiamat Hakikatnya Diri Kita Mengakui Itu Kalau Seperti Itu Kita Milik Allah Hakikat Alam Ini Juga Milik Allah Kalau Alam Ini Hakikatnya Milik Allah Berarti Alam Ini Hakikatnya Juga Ciptaan Ciptaan Yang Diadakan Itu Hakikatnya Adalah Sesuatu Yang Sebelumnya Juga Tidak Ada Alias Wujuduhu Adam Mahdoh Bagaimana Yang Disebutkan Tadi Kemudian Syekh Ibrahim Al-Qurani Meneruskan Catatannya Dari Nukilan Kitab Mishkatul Anwar Dalam Kitab Ini Dan Tidak Akan Orang-orang Itu Bisa Memahami Makna Dari Ungkapan Allahu Akbar Allah Maha Agung Allah Maha Besar Anahu Akbar Min Wari Ini Tidak Bisa Dimaknai Bahwa Dia Itu Zat Yang Lebih Besar Dari Yang Lain Kalau Orang Memahami Dengan Makna Ini Berarti Pemahamannya Itu Salah Kenapa Karena Dia Menganggap Ada Yang Lainnya Ada Bandingannya Ini Secara Singkat Dari Apa Yang Disampaikan Disini Kemudian Diteruskan Dalam Ungkapan Ini Hasha Lillahi It Laisa Fil Wujud Dima Ahu Wairu Dan Tidak Mungkin Kalau Ungkapan Ini Dimana Demikian Karena Tidak Ada Wujud Yang Ada Kecuali Hanya Allah Saja Alias Tidak Ada Wujud Yang Lainnya Yang Menyertai Allah Karena Yang Ada Hanya Allah Kalau Kita Menganggap Ungkapan Allahu Akbar Allah Itu Maha Besar Atau Lebih Besar Dari Yang Lainnya Makna Lebih Besar Ini Berarti Harus Ada Bandingan Ketika Ada Bandingan Berarti Ada Yang Lain Selain Maka Ini Tidak Mungkin Tidak Logis Padahal Dia Adalah Zat Yang Maha Agung Zat Yang Tidak Ada Yang Membersamainya Kalau Ada Bandingannya Berarti Ada Yang Membersamainya Otomatis Itu Menolak Ungkapan Bahwa Allah Itu Maha Agung Maha Esa Maha Pencipta Yang Tidak Ada Yang Membersamainya Atau Menyamainya Untuk Itu Ungkapan Dengan Makna Akbar Bahwa Dia Itu Lebih Besar Dari Yang Lain Itu Tertolak Secara Otomatis Hatta Yakun Sehingga Yakun Akbar Min Hubal Laisa Ligoyrihi Rutbah Al Ma'iyyah Bal Rutbah At-taba'iyyah Sehingga Dianggap Bahwa Ada Yang Lebih Besar Darinya Atau Ada Yang Lainnya Itu Bandingannya Padahal Laisa Ligoyrihi Rutbah Al Ma'iyyah Yang Lainnya Itu Sebenarnya Hakikatnya Tingkatannya Mereka Tidak Membersamai Allah Makhluk Yang Lain Itu Tidak Membersamai Allah Kalau Kita Mengatakan Bahwa Makhluk Ciptaan Allah Itu Membersamai Allah Berarti Kita Menganggap Allah Itu Ada Yang Lainnya Ada Yang Membersamainya Ada Syariknya Ada Yang Menemannya Kalau Ada Yang Menemannya Berarti Tuhan Itu Tidak Berdiri Sendiri Otomatis Seperti Itu Makanya Disini Disebutkan Yang Jelas Bukan Rutbah Ma'iyyah Bukan Tingkatan Kebersamaan Tapi Rutbah Taba'iyyah Tapi Tingkatan Ketundukan Berarti Wujud Yang Lain Itu Ada Karena Diwujudkan Oleh Allah Bukan Wujud Yang Lain Itu Ada Bersama Allah Bal Balai Sali Goyrihi Wujud Bahkan Bisa Juga Dikatakan Bahwa Yang Lainnya Selain Allah Itu Hakikatnya Tidak Memiliki Wujud Ila Minal Wajih Ladi Yalihi Kecuali Semuanya Itu Diberikan Anugerahnya Atau Dimunculkan Adanya Dari Sisi Allah Dari Allah Fal Mawjud Wajahu Fakat Untuk Itu Dari Hal Ini Kita Pahami Bahwa Zat Yang Ada Itu Hakikatnya Hanya Allah Saja Titik Wamuhalun Dan Tidak Mungkin Anyu Kola Dikatakan Annahu Akbar Min Wajihi Kalau Demikian Tidak Mungkin Juga Disebutkan Bahwa Dia Allah Itu Lebih Besar Dari Wajahnya Kan Aneh Kalau Seperti Itu Bal Maknahu Akbar Min Anyu Kalau Lahu Akbar Tapi Maknanya Adalah Boleh Dikatakan Bahwa Tidak Bisa Disebutkan Lebih Besar Dari Yang Lain Bima Al Idofah Yang Maknanya Adalah Idofah Idofah Itu Kepemilikan Atau Perbandingan Wal Muqoyasa Atau Ukuran Tidak Bisa Dianggap Demikian Alias Makna Yang Kata Akbar Ini Ini Bukan Makna Yang Disebut Sebagai Ukuran Ataupun Perbandingan Tidak Bisa Terus Bagaimana Disebutkan Disini Setelahnya Wa Akbar An Yud Ruk Wair An Yud Rika Wair Ruk Dan Hakikat Akbar Ini Terlalu Agung Untuk Bisa Diketahui Oleh Yang Lainnya Kan Hakkibriya Meskipun Malaikat Tidak 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 Yang Tau Hakikat Keagungan Allah Sendiri Bal Bal Tidak Tidak Kuasa Kuasa Orang Yang Di bawah Kuasa Kekuasaan Ilmunya Ataupun Istilahnya Atau Kuasanya Semuanya Itu Yang Memahami Yang Mengerti Itu Ya Hanya Allah Duhulan Ma Dhalika Yunafi Al-Jalal Wal-Kibriya Intaha Wastila Uhu Duhulan Ma Wadhalika Yunafi Al-Jalal Wal-Kibriya Intaha Dan Konsep Ini Membuat Kita Atau Menafikan Segala Konsep Jalal Dan Kibriya Yang Dipahami Oleh Manusia Maupun Makhluk Yang Lainnya Bahwa Semua Pemahaman Tentang Keagungan Allah Itu Tak Bisa Digambarkan Oleh Manusia Karena Hakikat Keagungannya Itu Yang Tahu Hanya Allah Saja Untuk Itu Ketika Kita Mengangkat Tangan Dan Mengucapkan Allahu Akbar Allah Zat Yang Agung Kata Agung Ini Hakikatnya Kita Sendiri Juga Tidak Tahu Namun Kita Serahkan Semua Pengetahuan Tentang Keagungannya Itu Kepada Allah Ataupun Dalam Konsep Itu Bolehlah Kita Anggap Bahwa Kita Sendiri Juga Tidak Tahu Apa-apa Karena Kita Sebagai Makhluk Yang Kerdil Yang Kecil Yang Do'if Yang Lemah Dan Selalu Penuh Kekurangan Intaha Selesai Kutipan Dari Kitab Miskatul Anwar Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani Yang Menukil Dari Kitab Miskatul Anwar Karya Imam Al-Ghazali Kita Pahami Bahwa Yang Menyatakan Tentang Konsep Wahdatul Wujud Itu Tidak Tidak Hanya Imam Ibn Arobi Saja Tidak Hanya Imam Imam Yang Lainnya Saja Bahkan Imam Yang Kita Selama Ini Kenal Sebagai Orang Yang Mengusung Konsep Wahdatul Syuhud Hakikatnya Itu Wahdatul Wujud Namun Pemahaman Seperti Yang Disebutkan Tadi Dalam Kitab Miskatul Anwar Itu Hanya Bagi Orang Orang Yang Arifun Yang Mengerti Ilmu Tuhan Dan Yang Sudah Sampai Pada Pengetahuan Di Alam Hakikat Yang Disebutkan Dalam Kitab Tadi Untuk Itulah Kita Memahami Bahwa Syekh Ibrahim Al-Quran Itu Mencoba Untuk Menyampaikan Bahwa Ketika Ada Orang-orang Yang Meng Kritik Ataupun Menyalahkan Ibnu Arobi Bahwa Dia Konsep Yang Dia Pahami Itu Keliru Dan Sebagainya Seharusnya Juga Harus Menyalahkan Imam Gozali Juga Karena Dia Menyitir Beberapa Ungkapan Ungkapan Yang Didapatkan Dari Orang-orang Ahli Ma'rifat Tentang Konsep Tadi Dalam Konsep Tarok Kinya Al-Arifun Tadi Dan mereka Mengalami Pengetahuan Seperti itu Wahasiluhu Dan hasilnya Disini disebutkan Ana Wujudal Alam Likaunihi Laisa Wujudan Mustakilan Hasilnya Bahwa Wujud Alam Karena Dia Alam Itu Laisa Wujudan Mustakilan Bukanlah Wujud Yang Berdiri Sendiri Bal Fa Idun Minhu Tetapi Merupakan Bendaran Sinarnya Atau Bendaran Wujudnya Ta'ala Kama Layot Tasof Bikaunihi Ainul Hak Bagaimana Juga Tidak Disifati Bahwa Alam Ini Sebagai Wujudnya Tuhan Likaunihi Mubdaan Karena Hakikat Alam Itu Adalah Mubdaan Sesuatu Yang Diciptakan Dari Yang Belum Ada Alias Sesuatu Yang Baru Kata Lika Layut Tasof Bi'anahu Wairu Mugho Yiroh Dan Juga Tidak Disifati Alam Ini Sebagai Suatu Hal Kama Layut Tasof Layut Tasof Bi'anahu Ghoiruhu Mugho Yiroh Tamah Tidak Dianggap Sebagai Suatu Hal Yang Tidak Berubah Secara Sempurna Alias Alam Ini Berarti Juga Berubah Karena Berubah Berarti Tidak Bakok Karena Tidak Bakok Berarti Bukan Zat Maka Tidak Tepat Kalau Kita Mengatakan Alam Ini Dia Itu Konsep Yang Tidak Tepat Atau Salah Menurut Ungkapan Ini Tadi Bi'hay Suyut Tasof Bi'anahu Mawjud Zanin Mustafilin Karena Alam Itu Disifati Bahwa Dia Itu Ada Wujud Yang Ada Yang Yang Kedua Berdiri Sendiri Ma'ahu Kalau disini Diungkapkan Bersama Allah Tapi Sekali lagi Konsep Tadi Bahwa Maknanya Bersama Allah Itu Bukan Bersama Allah Hakikatnya Tadi'uhu Tunduk Oleh Allah Fa'inallaha Kamakana Fil Azal Wala Shaya Ma'ahu Karena Sesungguhnya Allah Itu Sebagaimana Kita Pahami Di Zaman Azali Bahwa La Shaya Ma'ahu Tidak Ada Suatu Apapun Yang Membersamainya Likaunihil Awal Karena Dia Adalah Zat Yang Maha Awal Sebelum Segala Sesuatu Itu Ada Demikian Juga Sekarang Saat Ini Untuk Itu Karena Alam Itu Adalah Makhluk Yang Baru Karena Dia Adalah Bendaran Atau Dari Wujudnya Wujud Tuhan Maka Alam Ini Tidak Disifati Dia Itu Ada Bersamanya Tapi Bal Mauju Dan Bihi Yaitu Ada Karnanya Karena Allah Dengan Demikian Falai Salahu Rut Batul Ma'iyah Alam Ini Tidak Memiliki Tingkatan Atau Makom Ma'iyah Kebersamaan Bal Bal Rut Batut Taba'iyah Tetapi Dianggap Sebagai Makom Tingkatannya Adalah Ketundukan Kepada Tuhan Walihara Nufya An Yakuna Allahu Akbar Maknahu An Nahu Akbar Min Waduh Untuk Itu Tertolak Konsep Bahwa Allah Itu Allahu Akbar Itu Maknanya Bahwa Allah Itu Lebih Besar Dari Selainnya Kalau Kita Anggap Alam Ini Adalah Bersama Allah Maka Kita Menganggap Alam Ini Dan Allah Itu Dua Hal Kalau Kita Anggap Demikian Maka Ada Ungkapan Allah Lebih Besar Dari Alam Itu Salah Karena Hakikat Alam Itu Tidak Ada Itu Yang Dimasukkan Dari Kalimat Kalimat Yang Disampaikan Oleh Syekh Burayim Al-Qurani Tadi Memperjelas Dari Konsep Konsep Yang Disebutkan Oleh Imam Al-Ghazali Dari Kitab Mishkatul Anwar Semoga Kita Bisa Semakin Mendapatkan Pencerahan Dari Apa Yang Bila Sampaikan Dari Konsep Konsep Tentang Wahdatul Wujud Maupun Konsep Konsep Yang Salah Yang Selama Ini Kita Pahami Pahami Dari Konsep Wahdatul Wujud Maupun Pandangan Pandangan Yang Keliru Tentang Itu Semoga Apapun Yang Kita Pelajari Semua Diberkai Al-Allah Menjadikan Kita Orang-orang Yang Semakin Benar Arif Dan Bijak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh